Teman-teman, salah satu boot yang nggak kalah nih untuk penghubungnya adalah salah satu mobil yang mungkin menjadi bahan apa ya, perbincangan ya Mobil ini digadang-gadang sebagai mobil yang dibuat dari para anak-anak muda yang terampil SMK akhirnya membuka boot Ada dua mobil yang ditampilkan di sini Yaitu SMK Bima dengan mesin bensin dan juga SMK Bima dengan mesin listrik Nah, di video kali ini kita akan membahas SMK Bima Gasoline Nah, di belakang nih ada SMK Bima yang memiliki besin-bensin dan juga modelnya pick up, teman-teman Seperti apa mobilnya? Jadi langsung aja kita kesana, teman-teman Ini dia, SMK Bima dengan mesin 1300cc, mesin bensin Dan ini menurut tadi saya sudah sedikit ngobrol-ngobrol alias berbincang dengan marketing dari SMK Mobil ini sudah siap dipesan dan ready, bisa langsung dikirim ke rumah teman-teman semua Yuk, dengan mesin bensin Tapi yang EV atau electric vehicle itu inden, teman-teman, 6 bulan kurang lebih Baru akhirnya bisa sampai di garasi teman-teman semua Sekarang kita bahas spesifikasi lebih lanjut untuk SMK Bima dengan mesin bensin ini Sebenarnya untuk masalah tampang, sama-sama aja teman-teman Karena dia cenderung, apa ya Dia lebih konvensional, tidak terlalu futuristis dan tidak terlalu juga inovatif Tapi untuk overall secara desain gitu Ini cukup main aman Nah, di depan sini yang keren adalah untuk sebuah pick up ya, teman-teman ya Tapi dia sudah diberikan teknologi nih, teman-teman Di sini lampunya nggak polosan karena dia sudah memiliki proyektor Tapi bisa dipastikan bahwa proyektor ini memiliki sinaran warna kuning Alias masih menggunakan lampu halogen, teman-teman Dan nggak cuma di atas sini, tapi di bawah Biasanya mobil-mobil pick up itu nggak diberikan tuh untuk lampu fog lamp Tapi di SMK Bima, dia sudah mendapatkan lampu fog lamp Dia berpanis dengan garnish chrome ya, balik kiri kanannya Grillnya seperti ini, teman-teman Kotak hitam di depan yang cukup oke Dan mobil ini memiliki lebar di 1770 mm Yang berarti dia yang masuk kelas sebanding dengan Daihatsu Grand Max Dan panjangnya juga lumayan nih, teman-teman Sehingga untuk bagasi atau kargonya dia juga sangat besar ya Nah, untuk dapur pacu alias performa yang ditawarkan dari sebuah mobil Yang memang dikutuskan sebagai mobil kargo ini Diberikan kapasitas mesin yaitu 1300 cc 4 silinder yang tenaganya di angka 64 kW Atau jika dikonversikan ke dalam horsepower itu di angka 84 daya kuda Dan torsi di 105 Nm Sayangnya karena memang ini adalah mobil kargo ya Atau mobil pick up Jadi kita bisa lihat ruangan depan Karena ruangan depan ini hanya diisi sebagai untuk air radiator Dan juga tempat untuk menaruh beberapa toolkit untuk mobil ini, teman-teman Tapi rasanya dengan tenaga dan torque seperti itu sangat cukup Untuk menghela bodi dan juga bawaan yang diklaim Mobil ini bisa mengangkut beban hingga 900 kg Alias hampir 1 ton, teman-teman Oke banget lah Oke, sekarang waktunya kita ke samping sedikit Sebelum akhirnya kita ceritakan bagian interior di SMK Bima ini Kita cek Jadi ini teman-teman tampil samping atau tampilan kabin Yang akan diduduki oleh supir nek ya Di dalam Nanti kita ceritakan ada apa aja yang ditawarkan fiturnya di dalam SMK Bima ini Nah, untuk ukurannya dia menggunakan trim 15 untuk bandnya nih Dan yang keren ada teman-teman Ini juga sudah di pengalaman Dengan bug yang ukurannya besar sekali Agak berisik karena di sebelah kita sedang ada kucing dari Suzuki Grand Vitara Nanti kita ceritakan mobil itu juga Nah, tapi mobil ini sudah di pengalaman dengan model bug cukup besar Dan tadi klaimnya dari SMK ini mampu menampung hingga 100 kg Untuk muatan atau kargo yang di pengalaman mobil ini Dan ini juga namanya adalah bugnya itu 3-way deck ya teman-teman ya Jadi dia benar-benar fleksibel untuk mengangkut barang-barang untuk mobil ini Nah, kalau kayak gini mau bawa apapun di dalam SMK Bima 1300cc ini Oke sekali, karena memang fleksibel sekali Sekarang kita tutup lagi ya Oke, kayak gini sampingnya Langsung aja kita langsung lompat ke dalam kabin SMK Bima Let's go Oke, sudah di dalam SMK Jadi, logo SMK itu baru teman-teman ya Kayak ada model burung-burungnya gitu Tapi di setir ini simple aja Cuma logo SMK tulisannya Dan untuk sebuah mobil kargo Yup, ini dalamnya teman-teman Gimana menurut teman-teman semua Apakah dalamnya keren atau biasa aja Atau punya pendapat lain Coba tulis di kolom komentar di bawah Tapi yang pengen yang pertama kali saya kritisi adalah Ini teman-teman Ini finishing untuk AC-nya itu benar-benar gak rapi teman-teman Ini masih ada plastik-plastik yang aduh Harusnya bisa lebih diperhatikan lagi gitu ya Untuk cuttingan plastik ini Tapi overall ini materialnya semuanya sudah full plastik ya Dan terlihat sedikit solid Dia warnanya juga gak monoton teman-teman Karena ini warnanya bukan hitam Jadi warna abu-abu gelap seperti ini Dan tapi untuk mobil kargo rasanya Hal-hal seperti itu memang tidak perlu Kita langsung aja ngomongin bagaimana posisi berkendara Dari sebuah SMK Bima ini Seperti layaknya mobil-mobil kargo ya teman-teman Ini setirnya menjorok ke depan gitu Jadi untuk gampang teman-teman memutar setirnya itu Jadi setirnya agak menjorok ke depan Tapi it's okay karena setir ini juga sudah Oh tidak ya Setir ini fix Jadi gak bisa diatur apapun gitu Setir ini juga polos aja Lalu untuk instrumen klasternya Dia speedometernya simple Cuma ada dua buah dial Dan di tengahnya nih Sayangnya karena kita tidak dipinjemin kuncinya Jadi gak bisa ceritakan Apa yang terdapat di layar kecil di tengah ini Tapi rasanya ini difungsikan sebagai odometer Trip A, trip B mungkin Dan juga ya kalau dia canggih sih Dia ada average fuel consumption ya Oke sekarang kita ke tengah Ini kerennya dia sudah diberikan head unit bawaan Head unit single din Dia belum bisa memutar apapun ya Karena ini terlihat cuma ada untuk memutar volume Dan ya simple aja seperti ini ya Dan ke bawahnya dia ada slot kosong nih Yang berarti kalau misalnya teman-teman pengen ganti head unitnya bisa Tinggal di custom aja untuk frame-nya Dan di bawahnya ada knob putar AC Tapi yang keren teman-teman ya Ini AC-nya ada tingkat dingin dan tingkat hangat Jadi bisa diputer nih teman-teman Nah Keren Tapi aduh ini apa namanya Untuk knobnya Ya rasanya apa adanya ya Oke ini untuk memutar blower AC-nya Dan arah semburannya juga lengkap teman-teman ya Ada ke depan, kaki dan ke badan Lalu ada ke kaki doang Ada defogger kaca depan Dan full untuk defogger kaca depan Sirkulasi AC-nya juga ada di bawah sini Dan di bawah sini ada tempat asbak yang kecil Lalu di sini ada socket lighter Biasa ya Pak Supir-Pak Supir Biasanya kalau lagi bawa barang suka ngerokok Dan ini dia personal link-nya Dia dipakai dengan transmisi manual 5 percepatan di sebelah sini Ini rem parkirnya besar Dan rasanya mobil ini memang cukup nyaman ya Tapi biasanya ya Mobil-mobil pickup itu Tengahnya itu diberikan slot kosong teman-teman Sehingga bisa menampung 3 orang Tapi di SMK Bima ini hanya proper untuk 2 orang Karena di tengah ini ada konsol diberikan Sebagai personal link dan juga tempat untuk rem parkirnya Ke bawah Nah ini ada konsol box yang besar juga Lampunya teman-teman di sini Ya lampunya masih kuning standar Ini juga ada kaca spion tengah standar Ya seperti ini Oke jadi itulah interior dalam dari sebuah SMK Bima dengan mesin bensin ya Yang sudah bisa teman-teman pesan semua Berapa harga mobil ini? Langsung aja kita ke depan Buat saya kasih tau harga lengkap dari SMK Bima dengan mesin bensin ini Let's go Saatnya saya kasih tau harganya Pegang brosur teman-teman takut salah Jadi lebih detail ya SMK Bima tadi ya teman-teman Saya udah kasih tau Dia ada 2 tipe yang dijual di Indonesia saat ini Yaitu Bima dengan mesin bensin Dan juga ada Bima dengan elektrik vehicle Atau dengan baterai Yang mana? Untuk mobil ini sendiri ada 2 tipe Yaitu tipe pick up standar Dan juga pick up ada AC dan elektrik power steering Yang harganya untuk yang ini teman-teman Di angka 137 juta rupiah Dan untuk yang dapet AC dan juga elektrik power steering Harganya di angka 150 juta rupiah Lalu untuk yang tipe EV atau yang elektrik vehicle Mulai dari harga 540 juta Dan untuk yang kargo fan nya Mulai dari 530 juta rupiah Oke jadi seperti itu ya teman-teman ya Mobil yang menjadi mungkin banyak sekali pertanyaan Dari netizen-netizen atau rakyat Indonesia Mengenai kehadiran SMK Sudah ada dan bisa langsung dilihat di IMS 2023 Jadi yang pengen menyaksikan mobil ini secara langsung Silahkan datang ke event IMS 2023 Oke jadi sekian Gimana menurut teman-teman semua Apakah mobil ini oke? Biasa aja atau punya pendapat lain? Coba silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa di akhir video ini Terima kasih banyak untuk teman-teman semua Yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanjang Mobil buat Untuk di like, di komen, di share Dan di subscribe channel Belanjang Mobil Saya Rangka Pamit Sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye bye